Kita bakal ngasih tips ya bang? Ngasih tips bertahan yang baik Nah Kalian harus bisa baca posisi lawan sama bola Jadi kita kalau misalkan 50-50 kita harus ambil bolanya Waktu itu di Bayangkara pemain belakangnya cedera Dan akhirnya saya dijadiin pemain belakang Halo bro kembali lagi sama gue Nah untuk kali ini gue ada di lapangan mini soccer Arief Mo Untuk kali ini gue bakal kasih tips Dan gue bakal bawa satu bintang Bisa dibilang pemain senior di Liga Indonesia Jadi kalian penasaran siapa? Check it out Gue bakal kasih tips buat pemain belakang Atau biasa disebutnya defender Nah kali ini gue gak sendiri Karena gue sama bintang tamu gue kali ini Dia itu timnas Gue kasih klunya sedikit Dia itu timnas Terus dia sudah malang melintang di Liga Indonesia Dengan klub-klub elite Kalau bisa dibilang Kepel-kelub papan atas Lagi langsung aja Panyadang! Oh siap! Gimana bang? Sehat? Sehat 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 Nah ini dia Nah kali ini gue bakal bersama Bang Jajang Kita bakal ngasih tips ya Bang Ngasih tips Cara bertahan yang baik Nah buat kalian defender Bakal ada tips dari Bang Jajang Tapi sebelumnya kita ngobrol sedikit ya Bang Bang Dulu Waktu awal-awal karir Tuh gue sempet denger tuh Abang main di tim luar negeri Di Brazil Di Brazil? Di Bawah Vista? Itu berapa lama Bang? 7 bulan Itu? 4 bulan pertama saya main di juniornya Terus 3 bulan berikutnya saya main di senior Cuman Gak pernah dikasih kesempatan untuk main di tim starting Boah Vista itu Dia klub Kalau di kita tuh kayak klub siapa Bang? Mungkin kalau disini kayak di Mungkin Liga 2 lah Oh oke oke Nah pertanyaan standar dari orang Karena dulu orang taunya abang striker nih Bang ya Untuk posisi nih Nah kenapa sekarang itu Abang jadi defender? Dari awal Junior saya pernah main di back juga Jadi bukan hal yang baru Saya main di belakang Di senior sekarang Cuman karena Waktu tahun 2015 Yang waktu di mitra Pelatih bingung Carikan posisi yang pas buat saya Akhirnya dia kasih pilihan Gelandang Atau di striker Cuman saya pilih sendiri Saya lebih nyaman di striker sama di belakang Karena belakang saya pernah punya pengalaman Oh gitu Dan sampe nya terus 2017 Saya balik lagi ke striker Terus waktu itu Di Bayangkara Pemain belakangnya cedera Dan akhirnya saya dijadiin Pemain belakang Karena mungkin dari Postur Mumpuni Terus dari Ya dari beberapa aspek Bisa lah Untuk ditaruh jadi pemain belakang Main di striker Tapi saya juga mempelajari Bermain di belakang Iya bener-bener Karena striker tuh Biasanya kalau mau ngelewatin Bocek Semua harus tau Posisi gerak krik mana Nah bang Ada yang lucu lagi nih Dari abang nih Kan biasanya Kalau kita ngikutin Instagramnya Bang Jajang Itu ada jargonnya bang Iya kan? Iya Jargonnya Krik-krik Itu dia Pop-pop party Itu dia Bang tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita Kasih tips Buat kalian para defender Untuk di video kali ini Ayo Check it out Oke untuk Tips yang pertama Yaitu kalau misalkan Kita lagi berhadapan Dengan striker yang kecil Pokoknya Kita harus agak Kasih jarak Biar Bisa baca Kaki dia Mengarahkan bola Ke kiri atau ke kanan Dan Posisi badan kita juga Nggak boleh sejajar Dan nggak boleh Berdiri tegap Jadi harus agak Cunduk begini Agak condong begini Dan kuda-kuda kita Harus kuat juga Biar striker si lawan Yang kecil ini Dia mengarahkan bola Kemana-kemana Ke kiri atau ke kanan Kita bisa baca Dan kita bisa Ubah-ubah Tuker posisi Antara kaki kanan Dan kaki kiri Oke ini untuk tips yang pertama Posisi badan Dan kita harus sabar Oke kalau tips yang lawan besar Mungkin kita agak sedikit Dekat jaraknya ya Mempersempit Jarak antara Pemain bertahan Dan striker Jadi agar Baca kakinya dia Muka kiri apa ke kanan Kita udah baca Kelemahannya dia Dan kita langsung intercept Dan kita juga harus Sabar Untuk tips yang kedua Pokoknya Kalau menghadapi lawan-lawan Kayak striker yang kecil Kita harus tahu tempo Dan harus fokus Harus konsentrasi yang penuh Pokoknya Jangan Pernah ambil sekali Karena kalau misalkan Lawan-lawan yang kecil Apalagi bag yang besar Kalau kita ambil sekali Kita pasti akan kalah Sama mereka Oke Untuk tips yang tadi Kalau kita ambil Cara sekaligus Nah yang kedua Barusan Kita sabar Tahu tempo Di saat dia melakukan kesalahan Kita melakukan intercept Oke untuk tips yang ketiga Kalau misalkan Dia lagi balik badan Nggak berhadapan sama kita Mungkin kita harus Tempel dia Jangan kasih jarak Supaya dia Tidak bisa balik badan Oke Ini cara Biar lawan Tidak bisa balik badan Kita tahan Tangan satu begini Oke Dan kita intercept Itu tips yang ketiga Supaya lawan Tidak bisa balik Pokoknya kita Posisi badan kita begini Terus tahan Dengan tangan satu Dan lihat Kita harus juga Geser Lihat Bora dia akan kemana Kemananya Di saat Dia lemah Baru kita intercept lagi Untuk tips yang keempat Yaitu Melakukan sleding tackle Kalian harus bisa Baca Saat Posisi lawan sama bola Dan jangan Ambil Lawan Jadi kita Kalau misalkan Pipti-pipti Kita harus ambil bolanya Nah ini tips yang keempat Yaitu cara sleding Kalian harus tahu timing Baca situasi Dan jangan ambil sekaligus Pokoknya harus bisa lihat Antara lawan dan bola Jangan ambil sekali Dan jangan sampai pelanggaran Nah ini untuk tips yang kelima Yang tips terakhir dari saya Yaitu Kita harus membaca Kaki lawan Kaki lawan Kelemahannya di sebagian mana Misalkan kalau kaki Lawan kuatnya di sebelah kiri Berarti kita arahkan ke kanan Kalau lawan kuat di kanan Berarti kita Arahkan ke sebelah kiri Pokoknya Kita harus lihat Kelemahan kaki lawan Jadi pada saat Dia dribble ke kanan Kita arahin di satu sisi Jadi biar kita bisa Rebut bolanya itu Oke ini cara Menutup lawan di kaki Ke yang lemah Oke itu tadi cara Kita mengantisipasi Dan menutup Tracker ke Kaki bagian mana Yang dia lemah Jadi kita harus Arahkan ke satu sisi Jarak antara Pemain belakang Dan striker Jangan terlalu jauh Dan jangan terlalu dekat juga Jadi kita harus Baca situasi Timing Fokus Dan sabar Untuk bisa Intercept bola Dan kita rebut Untuk bisa Counter attack Nah itu tadi Eh tunggu sebentar Kalau mau follow instagramnya Instagramnya apa bang J.mulyana10 Oh Golek 9 Itu aja Gue Andi Saya Jejean Mulyana See ya See ya Sampai jumpa Terima kasih.